Halo semuanya, balik lagi dengan saya Dini Bangunawan, Motoploger Ramah Lingkungan, dan tanpa apa manis buatan. Selamat pagi Indonesia, pokoknya masalah banyak gila. Seperti biasa, daripada ngomong ke batur, mending keneh ngomong ke jalur. Dan kali ini saya sedang berada di rute Purwakarta-Pleren, atau Purwakarta-Bandung ya. Tepatnya di daerah Cilalawi ini. Nah, kalau sudah sampai Cilalawi, artinya sudah dekat ke Peret. Nah, ini kantor kecamatan Sukatani ya. Desa Cilalawi, kecamatan Sukatani. Nah, di sini tampak sebelah kanan saya itu adalah Gunung Cupu ya. Jadi buat kalian, apa sih tandanya kalau sampai daerah Peret itu? Mungkin yang sering lewat tol, kalau dari arah Jakarta sih, tengok kanan itu ada KM 70-71 ya. Di situ sebelah kanan ada Gunung Cupu, atau gunung itu tuh yang kelihatan tuh. Kalau dari Bandung ya, sebelah kiri sama, kilometer 71 ya. Habis Gunung Hejo. Nah, ini namanya daerah Cilalawi ya. Atau ini Cianting Utara. Kalau depan ke kanan itu ke Batu Karut. Kalau ke kiri ke Hayden Valley ya. Jadi kali ini saya mau ngomongin rute ke dari Cilalawi ke arah Peret ya. Kira-kira suasananya seperti apa, ada apa aja gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Karena ini pagi-pagi, setengah sembilan, mau berangkat kerja di Keci Teko ya. Saya mau kerja di Teko sebenarnya. Aduh, agak padat nih. Dan saya pernah cerita bahwa saya dulu takut sama polisi ya. Waktu jaman masih SMP, pemotoran. Nah, ini perti Ganci Anting ini di depan. Suka ada yang jaga polisi gitu dulu itu. Dan saya sangat takut sekali. Nah, ini dia. Bandung lurus. Jadi kalau ke kiri itu, garah Bandung yang nontol ya. Kita mau ambil ke kanan. Jadi buat kalian yang dari Bandung gitu. Nah, tinggal ambil jalur ini nih. Aduh, si ibu tuh pake kata moe. Power ibu. Eh, pokoknya saya dintukan. Saya juga. Nah, itu udah. Udah kelihatan tuh. Ini apa namanya. Ada. Apa itu namanya ya. Pokoknya dari keramik aja. Nah, ngomong-ngomong masalah pleret. Jadi, pas masuk tadi dari Pertigaan Ci Anting itu. Kesini. Banyak tukang sate ya. Disini sebelah kiri ada dulu mah terminal Ci Anting gitu teh. Nah, ini dia. Nuh. Jadi kalau ngomong masalah pleret itu udah identik lah dengan sate gitu. Lalu juga keramik ya. Nanti ada kita lewat Anjun. Lalu juga ada. Apa ya. Kalau kesananya Citeko mungkin. Genteng sama roster ya. Waduh, itu Pak Haji Sniper X tuh. Haji Diki. Disini masih keramik nih. Ini namanya Anjun ya. Benung Cupu, Anjun. Dan jalannya sepertinya karena hujan. Jadi banyak yang berlubang. Nah, Bapak Haji Sundara. Boss travel. Nah, ini dia persimpangan kereta cepat ya. Ini tepatnya di daerah Anjun. Nah, kan. Uh, yuk, 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 keren ya. Disini ada salah satu SPBU. Nah, ini Anjun nih. Tempat belanja keramik, gerabah gitu lah. Yang istilahnya, pembuatnya ya disini, di belakang. Ada kalau mau lihat daerah apa. Tempat buatnya ada video saya di bawah. Cek aja di playlist sekeliling Keluakarta. Disitu ada rute pleret melalui batuk karut ya. Jadi ke kampung Leo. Nah, ini dia pleret. Dan disini juga mungkin ada tempat jiarah ya. Ke arah Sempur. Ini juga rutenya. Ke arah Sempur. Lalu ke Mungkuk Cirata juga. Nah, ini ke kanan ke arah itu. Kampung Leo ya. Kurang lebih suasananya seperti ini. Saya terlalu ngebut sepertinya. Slow padahal mah. Dan ini sangat khas banget. Kalau ke pleret itu. Pasti melewati terowongan ya. Kalau orang sini bilang mah, gonggo. Gonggo kereta api. Ini udah khas banget. Itu kalau lurus tuh ke babakan gudang. Nah, kita masuk ke gonggo. Nyebutnya gonggo aja pokoknya. Kalau disini mah. Ya, gonggo tetrowongan lah. Gitu lah. Nah. Karena ke babakan gudang loh tempatnya. Siapa tuh? Pilot drone. Pilot drone. Dan ini apa tuh. Nah, disini juga ada stasiun pleret ya. Stasiun kereta api. Lalu di depan itu. Tempat di depan kantor kecamatan. Dulu mah disini pasar ya. Pasar pleret. Karena sekarang udah relokasi ke Citeko. Nah, ini sebelah kiri tuh ada stasiun pleret. Oke. Yang mau kuliner. Disini ada kampung merangi pleret tuh. Lurus kesempur ke kanan kesilata. Ini dia kantor kecamatan pleret ya. Suasananya seperti ini. Dulu mas. Kanan ini tuh kantor kecamatan tuh. Dulu tuh pasar. Cuma disini semak macet. Nah, ini sebelah kiri ada Masjid Agung ya. Baitur Rahim. Cuma depannya banyak jualan-jualan gitu ya. Jadi kurang. Menurut saya memang kurang well gitu lah. Kalau dibersihin. Wah keren gitu. Disini tempat. Bukan terminal ya. Tempat naik angkot buat ke warung jeruk gitu. Barangkali ke cerita ada ya. Nah, ini kita sampai warung kandang nih. Oke. Ya mungkin vlog kali ini cuma segitu aja lah. Pendek. Tapi ya semoga bermanfaat. Next saya akan melanjutin lagi. Mungkin dari pleret ke mana. Ke mana aja lah pokoknya. Buat kalian yang keliling peruang harta. Silahkan cek aja. Ada playlistnya keliling peruang harta. Disitu kalian saya akan ajak jalan-jalan ke keliling peruang harta. Tanpa beli bensin ya. Cukup sediakan kuota. Kalau nggak punya kuota. Minta aja ke wali kuota. Oke. Jangan lupa subscribe. Untuk informasi selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Share jika perlu. And bye-bye. Terima kasih sudah nonton.